Saudara penjaga gawang Timnas Indonesia Martin Paz akan tiba di Bahrain selasa waktu setempat. Keeper FC Dallas itu menjadi pemain terakhir yang bergabung di skuad Garuda. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menyebut setibanya di Bahrain, Paz akan menjadi pemeriksaan lanjutan bersama dengan Dr. Timnas. Hal ini menjadi pemeriksaan penting untuk menentukan kesiapan Paz berlaga melawan Bahrain. Ketika dia datang, langsung akan kita cek kondisi yang realnya seperti apa dan setelah itu baru nanti akan kita lihat apakah bisa dimainkan atau tidak. Kemungkinan sih insya Allah mudah-mudahan kondisinya membaik dan bisa dimainkan. Sebelumnya 26 pemain dari 27 pemain yang dipanggil Sinteyung mengikuti latihan kedua di Bahrain setelah kedatangan 7 pemain yang merumput di luar negeri. Ketujuh pemain itu adalah Miss Hilgers, Ilya Nolinders, Asnawi Mangku Alam, Calvin Ferdong, Pratama Arhan, Rafa Srik, dan Nathan Chowon. Manager Timnas Kargus Ketua Badan Timnas Sumarji menyebut para pemain dalam kondisi fit tidak ada gangguan cedera serius sehingga diharapkan mampu tampil maksimal pada pertandingan kontra Bahrain Kamis Malam. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Bahrain pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Saat ini Indonesia masih berada pada peringkat keempat grup C dengan total 2 poin. Sedangkan Bahrain berada di peringkat 3 dengan 4 poin. Indonesia membutuhkan kemenangan dalam laga tersebut agar bisa memperbaiki posisinya di klasmen grup C. Akan tetapi duel panas dari kedua kesebelasan ini tidaklah mudah. Sebab di atas kertas Indonesia terpaut 53 tangga di peringkat FIFA. Indonesia saat ini menuduki posisi 129 dalam rangking FIFA, sedangkan Bahrain berada di posisi 76 dunia. Indonesia dan Bahrain sudah berhadapan 7 kali di semua ajang. Hasilnya Indonesia menang 2 kali, 2 kali imbang, dan 3 kali menelan kekalahan. Dalam tiga laga terakhir, Indonesia menang 2-1 atas Bahrain di Piala Asia 2007. Namun di kualifikasi Piala Dunia 2014, Indonesia kalah 0-2. Dan saat tandang ke Bahrain, Indonesia kalah 10-0. Kekalahan dari Bahrain ini menjadi kekalahan terbesar di sepanjang sejarah sepak bola Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menyebut kekalahan 10-0 menjadi motivasi bagi para pemain untuk menghapus sejarah buruk itu. Sumarji menambahkan skuad Tim Nas bertekad meraih poin dalam laga di kandang Bahrain. Ketika kita Tim Nas Indonesia, Garuda bisa memetik poin di dua pertandingan ini, ya mudah-mudahan bisa 6 poin keduanya di dua pertandingan, itu pasti akan membuat semangat dan motivasi solidnya teman-teman para pemain itu pasti akan bertambah. Laga ini akan menjadi sangat krusial bagi kedua tim yang berjuang lolos ke Piala Dunia 2026. Ini menjadi kesempatan Indonesia untuk meraih poin penuh dan menjaga asa finish di posisi 4 besar kelasemen grup C. Tim Liputan Kompas TV